Intro Hola Mina Setelah kemarin kita sudah mendapatkan satu halaman bocoran Boruto Tublu Vortex Chapter 15 Kali ini saya akan membahas versi lengkapnya Tapi perlu diingat, ini baru sekedar terjemahan tidak resmi dari penggemar Yang kemungkinan besar masih ada beberapa perbedaan dengan terjemahan resminya nanti Jadi nanti saya akan tetap membuat versi terjemahan resminya Supaya tidak terjadi kesalahpahaman alur cerita Oke tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya Let's go Sampul halaman berwarna Chapter 15 kali ini menampilkan Ryu Di sana ada sebuah catatan yang berbunyi Pasir hitam yang terganggu Chapter 15 ini sendiri berjudul Kehidupan Yang Bersemangat Di halaman awal ada sebuah catatan editor yang berbunyi Sinki dan yang lainnya terjebak dalam pasir Apa sebenarnya itu? Chapter 15 kali ini diawali dari kilas balik saat Sinki dan yang lainnya diserang oleh Matsuri Saat itu Sinki dan timnya yaitu Yodo dan Araya terlihat sedang dikurung dalam sebuah bola pasir Sinki berteriak Apa maksudnya ini ayah? Tolong lepaskan pasirnya Kami akan bertarung juga Sinki dan yang lainnya terlihat sedang berada di markas Orochimaru Yang saat ini digunakan Boruto dan Kasinkoji sebagai tempat persembunyian mereka Lalu Gara yang sudah terluka cukup parah Ada di depan mereka sedang berusaha melindungi mereka Gara berkata Tidak, aku akan membawa kalian semua menuju pintu keluar Larilah, ini adalah perintah dari KZKG Apakah kalian mengerti itu? Sinki saat itu hanya berteriak Ayah! Lalu Matsuri yang ada di hadapan mereka berkata Itulah kenapa aku katakan Aku datang ke sini hanya untuk mengikuti jejak Boruto dan rekan-rekannya Aku tidak peduli dengan kalian semua Ngomong-ngomong Kau harus melakukan sesuatu dengan luka itu Atau kau akan mati Menurutku ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan anak-anak di belakangmu Lalu dengan terengah-engah Gara berkata Itulah kenapa Demi masa depan mereka Aku tidak akan membiarkan mereka mati di tempat seperti ini Bahkan jika itu harus menukarkan hidupku untuk mereka Lalu Matsuri berkata Tidak apa-apa Bahkan jika kau tidak melawan Bahkan jika aku meleset sekalipun Anak-anak di belakangmu akan tetap mati Setelah itu tanpa pikir panjang Gara menjauhkan tiga bola pasir itu dari Matsuri Yodoh saat itu hanya bisa berteriak KZKG sama Sementara Gara berkata Aku melakukan ini demi masa depan Sunagakure Kemudian para Sumiaka mulai berdatangan menghampiri Gara Beruntung saat itu Sinki bisa meloloskan tangannya dari bola pasir Lalu dia mengeluarkan pasir besinya Dan menghancurkan bola pasir yang mengurungnya Setelah itu Sinki menggunakan jutsu Iron Sense Sealing Palm Untuk melindungi Gara yang akan digigit oleh Sumiaka Dengan mengurungnya dalam bola besi Saat itu Gara meminta Sinki untuk menghentikannya Tapi Sinki berkata Ini pun penting untuk masa depan Sunagakure Kami masih membutuhkanmu Matsuri yang melihat itu berkata Ya ampun Anak yang nakal sekali Kau harus mengikuti perintah ayahmu Dan saat itu benar saja Hal yang dikhawatirkan Gara terjadi Karena sedang fokus dengan jutsunya untuk melindungi Gara Sinki pun lengah Dan akhirnya tergigit oleh Sumiaka Yodo terlihat panik dan mencoba untuk menolong Sinki Tapi dia dihentikan oleh Araya Lalu tidak lama dari itu Sinki pun mulai terlahap Dan berubah menjadi pohon Sebelum kehilangan kesadarannya Sinki sempat berteriak kepada Yodo dan Araya Dia berkata Kalian harus segera pergi Yodo beritahu Kankuro tentang ayah Tapi saat itu Yodo masih belum mau meninggalkan Sinki Dia masih ingin menyelamatkan Sinki Beruntung dia ditahan oleh Araya Lalu dengan kekuatan dan kesadaran yang hampir hilang Sinki memperkuat pasir besi yang mengurung Gara Sehingga Gara yang terluka pun sudah aman Berada di dalam bola pasir besi milik Sinki Para Sumiaka dan bahkan Matsuri Tidak bisa berbuat apa-apa dengan bola pasir besi itu Matsuri mencoba menyentuh bola pasir itu sambil berkata Bahkan ketika dia menjadi pohon Jutsu penyegelannya masih berlanjut Jadi ini adalah sebuah Jutsu yang efektif selama kau masih hidup Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi ayahnya Kau memiliki keberanian Jika kau bergabung dengan kami Itu akan menjadi menarik Kilas balik berakhir Kembali ke masa kini Tepatnya memperlihatkan lanjutan percakapan Antara Kankuro dan Shikamaru Kankuro berkata Menurut penyelidikan oleh pasukan terpisah Sinki yang berubah menjadi pohon Sepertinya masih hidup Berkat teknik penyegelan yang dia gunakan Gara pun sempat berada di ambang kematian Tapi entah bagaimana Dia berhasil bertahan hidup Hanya saja jika mengingat keadaan saat ini Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan mereka Itu tidak akan bisa terwujud Satu-satunya yang bisa menghilangkan teknik penyegelan itu adalah Sinki sendiri Oleh karena itu Pertama-tama Aku ingin mengembalikan Sinki ke wujud aslinya Ini pun untuk membantu Gara Kalau kau tahu caranya Beritahu aku Setelah mendengar cerita itu Shikamaru mencoba menkonfirmasi satu hal Dia berkata Kankuro Izinkan aku menkonfirmasi satu hal Setelah kejadian itu Apakah ada orang yang memiliki chakra yang sama dengan Sinki terlihat di dekat sana Kankuro menjawab Tidak Sejauh ini tidak ada laporan yang seperti itu Lalu Shikamaru berkata Begitu ya Baguslah Tapi mohon diingat Terkait gejala pohon itu Saat ini kami masih melakukan investigasi dan pemeriksaan informasi Serta merumuskan langkah penanggulangan Jika ada yang kami temukan Akan segera kami sampaikan kepada kalian Lalu Kankuro berkata lagi Maaf Aku tidak bisa membantu Berhati-hatilah Aku tidak ingin membuat kalian khawatir Shikamaru berkata Ya aku mengerti Sarada yang mendengar percakapan itu cukup khawatir Dia berkata Tidak mungkin Mungkinkah kejadian ini menyebar Mereka itu adalah rekan kami Shikamaru menanggapi ucapan Sarada dengan berkata Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti Kita harus mempertimbangkan kemungkinan itu Dengarkan teman-teman Saat Boruto menghubungi kalian Katakan padanya untuk menemuiku Semuanya baik-baik saja untuk saat ini Kita hanya butuh informasi Setelah itu Sumire berkata Baiklah Kami mengerti Kemudian mereka berdua pun keluar dari ruangan Hokage Tapi setelah itu terlihat Salah satu kata Kashin Koji Berada di bawah meja Shikamaru Yang kemungkinan besar Dia mendengar semua percakapan tadi Kemudian kita beralih ke markas para Shinju Ryu masih berdiri di kotak hitam Dia berkata Ryu, apakah itu namaku? Jura berkata Ya betul Aku memberimu nama itu Itu sangat perlu untuk menetapkan identitasmu Itu informasi yang paling dasar Ryu berkata lagi Ryu ya Kau sangat memahamiku Bukankah begitu? Aku benar-benar menyukai nama itu Matsuri yang melihatnya cukup heran Dia berkata Ada apa dengan pria ini? Setelah itu tiba-tiba Ryu meminta mereka semua untuk diam Dia berkata Tolong tunggu sebentar Lalu Ryu mengeluarkan pasir besinya langsung dari punggungnya Pasir besi itu mengarah masuk ke dalam kotak hitam Karena ternyata saat itu terlihat sebuah mata yang sedang mengintip mereka Dan tidak lama kemudian Ryu mengeluarkan kot dari kotak hitam itu Mata itu adalah mata kot Dan saat ini kot tertangkap basah Dia berkata Lepaskan aku sialan Lalu Ryu berkata Siapa orang ini? Sepertinya dia sedang menyelinap Jura berkata Tidak usah dipedulikan Lepaskan saja dia Dia adalah kot Dalam beberapa hal Kita berhutang budi kepadanya Ryu berkata Benarkah begitu? Setelah itu Ryu melepaskan kot Lalu Jura berkata Kot Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau berguna bagi kami? Lalu kot berkata Apakah kalian ada urusan atau sesuatu? Apa yang kalian semua rencanakan untuk dilakukan? Apakah kalian tidak berniat memakan Otsusuki? Jura berkata Meskipun pada akhirnya aku berniat melakukan hal itu Tapi masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan Aku sengaja menunda urusan dengan Otsusuki Oh iya kau punya dendam kepada Boruto kan? Dia target yang harus kami singkirkan Kalau kau ingin membunuhnya Silahkan saja Kawaki saja sudah cukup untuk dijadikan makanan Lalu kot berkata Hey Apa yang membuatmu begitu sombong untuk memutuskannya sendiri? Terserah aku untuk memutuskan siapa yang akan kubunuh Kalian para monster Seharusnya fokus memakan Otsusuki saja Dan jangan lupakan ini Orang yang akan memakan buah chakra adalah aku Untuk menjadi Otsusuki baru yang meneruskan tekat Ishiki Lalu Jura berkata Buah chakra mengandung energi padat dan masa Yang mengandung informasi genetik semua kehidupan Akankah itu benar-benar terjadi? Apa yang akan terjadi jika kami memakannya? Lalu Kot kembali berkata Memakannya sebelum aku Baiklah Singkatnya itu keberanian kecil untuk menantangku Apakah ini sebuah pernyataan niat? Sepertinya kau tidak akan mengerti Sampai kau melihat rasa sakit di matamu Setelah itu Kot mengaktifkan karma putihnya Lalu dia mengeluarkan sumeato Dan memasukkan tangannya ke sana Kemudian tangan Kot muncul di tubuh Jura Dan langsung menyerang wajah Jura Tapi sebelum tangan Kot mencapai wajah Jura Dengan mata rinegannya Jura memotong tangan Kot hingga putus Kot pun berteriak kesakitan Jura berkata Aku merasa bersyukur kepadamu Kot Kau memberikan kami kebebasan untuk berpikir Dan berkatmu Aku bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan Tapi sepertinya hidupmu kurang menyenangkan Oleh karena itu Dengan hormat penolongku Aku akan memberimu satu tugas Otsutsuki Boruto dan pria yang tidak diketahui Yang beraliansi dengannya Temukan mereka dan bunuh mereka Sebagai gantinya Aku janji akan memberimu buah cakra Bagaimana menurutmu Warna-warna dalam hidupmu pun sudah memudar Ini akan menjadi sedikit tambahan ketegangan Bukankah begitu? Kemudian setelah itu Kot menghentikan pendarahan di tangannya Dengan menutup tangannya yang terpotong itu Menggunakan sumeato Setelah melihat kejadian yang terjadi kepada Kot Mamushi mentertawakannya Lalu Mamushi berkata Aku penasaran kenapa saat Aku melihat dirimu yang memalukan itu Aku merasa begitu lega Kot terlihat kesal Dia berkata Kau mengolok-ngolokku ya Dasar bajingan Kau tidak perlu memberitahuku Aku akan melakukannya Boruto dan rekannya juga Ini adalah sebuah kontrak Jangan lupa Aku akan mendapatkan buah cakra apapun yang terjadi Serahkan saja padaku Jura menanggapi ucapan Kot dengan berkata Aku akan mendukungmu Semoga beruntung Aku sungguh menantikannya Kemanakah takdirmu akan membawamu Setelah itu Kot mulai pergi dengan cara masuk ke dalam sumeatonya Sebelum benar-benar menghilang Dia sempat berkata Setidaknya tertawalah Orang yang tertawa di akhir adalah aku Setelah itu Kot menghilang Ryu berkata Dia bajingan yang menyebalkan Lain kali saat aku melihat wajahnya lagi Bolehkah aku membunuhnya? Jura menjawab Tentu saja Itu adalah kebebasanmu Tapi apa yang harus kau pikirkan sekarang adalah sesuatu yang lain Naluri Ryu dengarkan naluri di hatimu Jika kau melakukan hal itu Kau seharusnya bisa melihatnya Wajah dari target yang harus kau lahap Lalu Ryu berkata Baiklah Itu sudah diputuskan Saat ini orang itu disegel dengan teknik khusus Tapi jika hanya itu masalahnya Maka teknik itu bisa dilepaskan Lalu Jura meminta Ryu untuk memberitahunya siapa target dia itu Ryu pun memberitahu Jura dengan berkata Godaime Kaze Kage Gaara dari Sunagakure Sudah diputuskan Setelah itu beralih ke Boruto yang sedang duduk santai di atas patung Nanadaime Hokage Setelah kabur dari interogasi yang dilakukan Konohamaru dan Ibiki Tidak lama kemudian Kawaki muncul menghampiri Boruto Boruto berkata Apa kau sendiri? Kawaki menjawab Ya, tapi Eida seharusnya sedang melihat kita Boruto berkata lagi Ada apa? Kenapa kau datang cukup lama kali ini? Kawaki berkata Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan Boruto? Orang-orang Konoha itu Kenapa kau tidak memberitahu mereka kebenarannya? Lalu Boruto menjelaskan dengan berkata Karena hal itu tidak akan membawa kebaikan Tidak peduli apapun kebenarannya Sebagian orang akan mempercayainya Dan sebagian lagi akan meragukannya Ini secara bertahap akan menciptakan perpecahan Dan menyebabkan kebingungan Aku hanya ingin menghindarinya Setidaknya sekarang Konoha berfungsi normal Tidak apa-apa Tentu saja Aku harus menghadapi tuduhan menjadi penjahat pengkhianat Dan apapun yang terjadi Aku telah memperoleh kekuatan yang tidak goyah Terima kasih kepada guruku Lalu Kawaki bertanya Apa yang terjadi dengan bajingan Momosiki? Sepertinya semuanya belum terselesaikan kan? Dari apa yang kulihat Kau tidak bisa mengendalikan karmamu Setelah itu Boruto menceritakan kejadian 2 tahun lalu Dia berkata Sekitar 2 tahun yang lalu Saat aku dan guru bertarung melawan Kot Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa Sudah lama sejak aku menggunakan karma Saat itulah aku merasakannya Sensasi diambil alih oleh si Momosiki itu Sesuatu yang mirip dengan itu Kawaki bertanya apa maksudnya Lalu Boruto menjelaskan lagi dengan berkata Aku bukan diriku lagi Sebuah sensasi kematian dengan tetap mempertahankan kesadaran Sejak saat itu aku tidak pernah menggunakan karma sekalipun Lalu Kawaki berkata Apa yang sedang terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Aku tidak mengerti Boruto berkata Momosiki sangat tenang selama 3 tahun terakhir Tapi aktifasi karma bisa memicu kemungkinan dia akan keluar Kawaki berkata Siap Dalam beberapa hal keadaannya menjadi lebih buruk Lalu Boruto berkata Kawaki Kurasa kau sudah tahu itu Shinju bukanlah sekelompok orang yang mudah untuk dihadapi Kawaki mengiakan ucapan Boruto itu Boruto kembali berkata Di antara mereka Jura Tidak ada yang bisa kulakukan kepada orang itu sendirian Aku butuh kekuatanmu Kawaki berkata Hei jangan coba-coba menghindari pertanyaan itu Kurasa kita belum selesai membicarakan Momosiki Boruto berkata Mengalahkan Shinju terlebih dahulu sangat penting Setelah mereka menghilang Jika terjadi sesuatu Yang mana aku akan kehilangan kendali Pada saat itu jangan ragu untuk membunuhku Apapun yang terjadi Kau harus menjadi lebih kuat Bukankah kau murid dari ayahku? Seharusnya kau membebaskan ayah dari segel itu Idealnya yang terbaik adalah mendapatkan pelatihan langsung Tapi sayangnya Hal itu tidak memungkinkan untuk saat ini Itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu Kawaki Apa yang ingin aku sampaikan kepadamu Adalah sebuah kesimpulan akhir Yang pada akhirnya akan kau capai sendiri Jika hasilnya sama Semakin cepat Semakin baik Itulah kenapa aku akan memberitahumu Tapi setelah mendengar ucapan Boruto itu Kawaki justru kebingungan Dia berkata Tunggu dulu Apa yang sebenarnya kau katakan? Lalu Boruto berkata lagi Hadapi Amado Dia menyembunyikannya Dia menyembunyikan kekuatanmu Kawaki terkejut Dan semakin tidak mengerti Dengan ucapan Boruto Boruto kembali menjelaskan Dengan berkata Kemampuan seranganmu Dibatasi oleh sebuah limiter Begitupun dengan kemampuan bertahan Dan kemampuan regenerasimu Orang itu sudah menyesuaikannya Dalam limiter itu Kawaki semakin terkejut Setelah mendengarnya Dia berkata Apa yang sebenarnya kau katakan? Orang tua itu Apa karena itu akan jadi masalah Jika aku mati? Amado sendiri saat itu Ternyata mengawasi Pembicaraan mereka Bahkan dia melihat langsung Visualnya melalui mata Kawaki Setelah mendengarnya Amado cukup kebingungan Dia bertanya-tanya Dari mana Boruto Mendapatkan informasi itu Lalu Amado mengingat Katak yang dihancurkan Oleh Kawaki sebelumnya Dia berkata Di dalam hatinya Katak waktu itu Apakah itu benar-benar nyata? Ya meskipun begitu Asumsi bahwa Koji Masih hidup itu sulit dipercaya Tapi jika dia memang masih hidup Apa yang bisa kulakukan sekarang? Pertama-tama Apa tujuannya? Lalu setelah itu Kembali ke Boruto Dia berkata Amado membutuhkan karmamu Untuk tujuan pribadinya Jadi dia sedang mengutak-ngati Kemampuanmu Untuk memastikan Kau tidak akan mati Apapun yang terjadi Apa yang aku duga adalah Untuk melindungimu Dari serangan kot Jika kau rasa itu Adalah sebuah kebohongan Buatlah Amado Mengatakannya sendiri Aku akan pergi sekarang Setelah itu Kawaki berkata Pemikiranku belum berubah Bagaimanapun Otsusuki adalah Akar kejahatan Yang harus dihancurkan Karena Otsusuki Semua ketidaknormalan ini muncul Itulah kenapa Mereka semua Harus menghilang Kau juga Dan aku juga Baiklah Sebagai permulaan Pertama Kita harus menyingkirkan Para sinju yang menyebalkan ini Aku tidak peduli Apa yang harus kulakukan Aku bersedia Bekerjasama denganmu Aku akan segera Menyusulmu Setelah mendengar ucapan Kawaki itu Boruto tersenyum Sambil berkata Sebaiknya kau jangan menahanku Lalu Kawaki berkata Justru kaulah yang jangan menahanku Banjingan Dan momen itu Mengakhiri Boruto To Blue Vortex Chapter 15 Kali ini Seperti biasa Sebelum berakhir Ada sebuah catatan editor Yang kali ini berbunyi Dengan sinju di depan mata Keduanya akhirnya bergabung Dan bagaimana Konoha Akan bereaksi terhadap Kesulitan Tsunagakure Bagaimana menurut kalian Tentang chapter kali ini Silahkan tulis dan diskusikan Pendapat, asumsi, spekulasi Dan teori kalian Di kolom komentar Oke, terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam narasi Maupun dalam terjemahan Dan penyebutan Istilah asing Tetap nantikan konten Boruto Dan konten menarik lainnya Hanya di Animangati Sekali lagi Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini